Aktivis lingkungan yang juga Rektor Unipa Jakob Manusawai menilai, penanganan sampah di Kabupaten Manokwari masih menitik beratkan pada unsur teknis. Padahal menurutnya perilaku masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan harus ditanamkan sejak dini, sehingga menimbulkan kesadaran tidak membuang sampah sembarangan. Sampah telah menjadi persoalan klasik dalam kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Manokwari. Rektor Universitas Papua yang juga merupakan aktivis lingkungan, Jakob Manusawai yang ditemui di salah-salah aktivitasnya mengungkapkan, penanganan sampah yang diamati selama ini masih menitik beratkan pada unsur teknis. Seperti harus terpenuhinya mobil pengangkut sampah, tersedianya tempat pembuangan air yang memiliki open dumping atau sanitari landfill. Padahal sesungguhnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan harus dimulai dari pendidikan masyarakat, mulai dari paut hingga jenjang pendidikan tertinggi. Kita melihat penanganan sampah terlalu diberatkan kepada unsur teknis misalnya, dinas harus punya mobil berapa, dan seterusnya harus ada TPA-nya bagaimana open dumping atau sanitari landfill dan macam-macam. Tetapi sesungguhnya kita memulai masalah sampah ini harus memulai dari masalah pendidikan. Pendidikan yang secara bertahap dari paut sampai di universitas. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita merupakan perilaku dulu. Sadar bahwa sampah itu adalah huts untuk penyakit. Nah cerita ini yang harus ditertanam dalam jiwa daripada masing-masing individu dengan sendirinya begitu lihat sampah itu yang nyaman. Sehingga dia ada berusaha untuk memindahkan sampah. Tapi kalau selama ini pemahaman itu belum ada, itu dianggap barang biasa. Menurut pengalaman yang sering dicumpai, sektor pendidikan sangat memberi dampak. Karenanya, Cek mengatakan pemerintah harus berjuang melalui dua arah, yaitu melalui pendidikan dan melalui organisasi perangkat daerah. Setiap perangkat daerah harus lebih aktif untuk menangani persoalan sampah dengan cara memperbanyak lomba kebersihan. Pendanganan sampah harus dilakukan secara bersama, baik OPD maupun masyarakat dan kelompok organisasi. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi mulai dari tingkat RT-RW, lurah dan tingkat selanjutnya untuk peduli terhadap pendanganan sampah dan menjaga lingkungan. Lalu ada sosialisasi dari tingkat RT-RW, lurah itu punya posisi sangat strategis. Seluruh lapisan masyarakat diharapkan memiliki rasa peduli terhadap lingkungan, dengan meninggalkan kebiasaan membuang sampah sembarangan sehingga Manokwari bebas sampah. Terima kasih. 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 Terima kasih.